Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Pada pagi hari ini biarlah kita semua tetap mengatakan Tuhan engkau baik Kami mau bersyukacita dan kami mau bersyukur selalu kepadamu Bapak Terima kasih Si Tuhan mari kita berdoa Terima kasih Tuhan buat kasih setia serta rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi Yang kami rasakan biarlah mulut kami selalu mengatakan Tuhan engkau baik Kami mau bersyukur kepadamu engkau lah kekuatan kami Tuhan Terima kasih Tuhan terima kasih Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya amin puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam surat 1 Koretus 1 Koretus 7 ayat yang ke-32a 1 Koretus 7 ayat yang ke-32a Demikian punya firman Tuhan Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Puji Tuhan Kitab 1 Koretus 7 ayat yang ke-32a ini tentunya kita semua tahu ditulis oleh Rasul Paulus Puji Tuhan dan saya akan memberikan judul yaitu Bisakah hidup tanpa kekhawatiran? Puji Tuhan Pada pagi hari ini yang kita renungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus Sesuatu hal yang gampang-gampang susah Tetapi semua orang akan mengatakan Kita tidak bisa tidak khawatir Kita pasti khawatir Ya saya setuju itu Tetapi pada pagi hari ini Fokus kita adalah jangan sampai kekhawatiran kita itu kekhawatiran yang berlebihan Ya Puji Tuhan Setiap manusia pernah mengalami kekhawatiran Entah itu tentang masa depan Keluarga Jodoh Pekerjaan Dan berbagai hal lainnya tentunya Ya Kekhawatiran saya tentu beda dengan kekhawatiran Bapak Ibu sekalian Tapi kita tahu bahwa firman Tuhan secara tegas melarang kita untuk khawatir yang berlebihan Ya Ada kan Khawatir itu ya khawatir Sewajarnya sebagai manusia Tetapi ada juga orang yang khawatir Sampai kekhawatiran itu menguasai hidupnya Tidak bisa beraktifitas Bahkan dia tidak bisa tidur hanya karena aku khawatir Tidak mau berpergian Khawatir rumahnya nanti siapa yang jaga Itu kan sudah khawatir yang berlebihan Saya melihat Kata khawatir ini dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah Perasaan yang gelisah Cemas Takut terhadap sesuatu hal yang belum pasti Jadi orang yang khawatir adalah orang yang pikirannya terbelah Dan tidak fokus pada satu hal Ketika seseorang memiliki banyak hal yang ia pikirkan maka semakin besar juga kemungkinan ia mengalami kekhawatiran Rasul Paulus mengatakan Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan disini Rasul Paulus sedang menekankan agar pikiran dan perhatian utama kita tidak terbelah Sebaliknya tetap fokus kepada Allah Rasul Paulus menyadari kenyataan bahwa ada banyak hal yang menuntut perhatian kita Baik itu orang tua kita, anak kita, mungkin juga pasangan kita, pekerjaan kita, dan lain sebagainya Kita juga tentu memiliki masalah hidup Kita memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi Tanggung jawab pekerjaan, hubungan dengan orang lain, dan lain sebagainya Yang itu harus kita lakukan Namun hal-hal tersebut bukan merupakan fokus atau tujuan utama kehidupan kita Bapak ibu Sebab itu Rasul Paulus menganjurkan kita untuk bersikap seolah-olah kita tidak disibukkan oleh hal-hal dunia Agar pikiran kita tidak terbelah-belah dan hidup kita tanpa kekhawatiran Melainkan fokus pada hal-hal yang kekal Seseorang yang bekerja tetap bekerja Yang sekolah tetap sekolah Seseorang yang beraktifitas di rumah sebagai ibu rumah tangga tetap tentunya beraktifitas bagaimana mestinya Di tengah banyaknya perkara yang menuntut perhatian kita Mari tentunya kita bawa hidup kita pada Kristus Dalam keadaan senang maupun susah Jangan biarkan kekhawatiran itu menghambat kita Tetapi kita mau tetap beriman pada Tuhan Matius 6 ayat ke 27 Mengingatkan kita Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja Pada jalan hidupnya Tidak ada Mungkin kita pernah terjebak dalam kekhawatiran Karena banyak hal yang kita pikirkan Tetapi Masmur 62 Mengingatkan kita juga Hanya dekat Allah saja aku tenang Daripadanya lah keselamatanku Kita mau belajar fokus Fokus pikiran Perasaan dan hati kita kepada Tuhan tentunya Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan Biarlah kita belajar Menjadi pribadi Yang menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan Apa yang menjadi bagian kita Sebagai seorang pekerja Sebagai seorang ibu rumah tangga Kita lakukan sebagaimana maksudnya Kalau kita tidak kuat Kalau kita tidak sanggup Kita katakan kepada Tuhan Tuhan Sekarang bagianmu Jangan sampai Bagianmu itu aku ambil Sehingga menjadikan aku tidak mampu lagi Untuk melakukannya Menjadikan aku cemas Menjadikan aku gelisah Menjadikan aku berpikiran yang tidak-tidak Terlebih lagi menjadikan aku Kekuatiran Kekuatiran Karena memang Bukan porsinya yang harus kita kerjakan Puji Tuhan Biarlah hari lepas hari Kita mengambil bagian kita Sehingga kita akan menjalani kehidupan ini Dengan kekuatan Dengan kesanggupan yang daripada Tuhan Si Tuhan Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan Yesus Engkau Bapak yang baik Ampuni kami Kalau selama ini kami kurang fokus Hidup kami kepada Engkau Berikan kami kerendahan hati Agar kami selalu berserah Pada pimpinan Tuhan Dan biarlah hidup kami Terpusat pada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami tetap membutuhkan Engkau Tapi kami tetap membutuhkan penyertaanmu Tuhan Terima kasih Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Biarlah Bapak Ibu Pada pagi hari ini Kita fokuskan hati pikiran perasaan kita kepada Tuhan Apa yang menjadi bagian kita Kita kerjakan Ada apa yang menjadi bagian Tuhan Tuhan silakan Engkau Bapak yang baik mengerjakannya Puji Tuhan Puji Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan Yesus menyertai Saya dan Bapak Ibu sekalian Amin Selamat pagi Selamat pagi